Hey guys, kali ini gue sama tim gue lagi mau makan Makannya dimana? Restoran Spanyol Oke, como estas? Jadi ini dia, gue udah dateng di Polqueno Dengan ada, udah ada makanan nih Ini tuh starternya Kita langsung aja ada omelette of the day Omelette-nya itu, gue udah tau banget Ada kentangnya ya Ada hirisan-hirisan kentang Kita langsung coba Oke, first bite, let's go Ini omelette of the day, pake kentang Feeling gue kentang Jatohnya ini Kayak Tolong dipadang Sumpah, enak banget Ini tuh ternyata Aduh, apa sih namanya Kayak Kayak mayo, pake lime gitu sih Gue, gue lupa namanya Tapi Kalo kalian makan pasti tau dah Kayak garlic butter di pink sauce-nya di pizza hut Kalo kalian beli cheesy bite Tapi digabungin ini enak kok Kalo gue, biasanya ya Pake sos romat tambahan Gue mau coba meatballs dulu Eh, mozzarella fritas dulu Mozzarella fritas itu kayak Kayak mozzarella Terus di dalamnya Digulung dengan adonan topping Tepung Terus nanti dibuka Melebur Meluber gitu Kita liat cocolannya Beuh Kalau gue Pertama kali Mencoba makanan Ini tuh udah oke banget Udah gue approve Jadi kalian boleh kesini Nyobain ini Kurang lengkap kalo lo ke Spanyol Nggak makan makanan kayak taste of Cubano Karena itu Menyatu ya gak sih Spanyol sama Cuban deket gak sih? Kayak jauh deh Jauh kan Emang tapi Ya Di jajah ya Spanyol Nggak juga kan Gue sejari gue jelek Cuban sandwich-nya itu Isinya ada daging Gue udah liat ada daging Ada kejunya Ada saus-nya juga Dan dengan chips Ya Langsung jangan banyak cincong ya Karena Gue udah gak sabar Mouth-watering Jauh-dropping I'm eating You watching Kita makan First battle Let's go Di otak gue Gue kira mustard itu kan kuat Dan gue kira kayak bakal dominan Tapi Setelah lu coba gigitannya Dan lu punya Itu Nggak tau kenapa Pas Pas banget Di mulut Enak Dagingnya juga Nggak Nggak pelit ya Menurut gue Nggak tau kenapa Nggak pelit deh Dagingnya ada dua Terus pickles-nya itu Asam seger Mustard-nya strong Pas Ada cabaran mayo yang manis Dagingnya empuk Rotinya itu seger Kalian harus coba banget yang ini Ini Cuban sandwich ya Nah Cuban sandwich Ini yang gue pengen banget Gue gak tau ini apaan sih Namanya apa Kue first Kue first Kue first Kita coba tarik dulu ya Katanya now ada kentang juga Tapi gue gak liat sih Oh Ini Astaga naga Kok gue buta dan Ini kentang coy Oke Eh udah nyoba dulu Kita coba dulu ya Makan bang Makan Gue suka banget Ini Ini itu Kalau lo emang gak pengen makan berat Ini bisa jadi makanan buat lo Soalnya Satu pilihan menurut gue udah kenyang berat Ada mozzarella Ada kentang Ada mushroom Ada telur juga Ini Full package deh pokoknya Sama ada daging Eh gue masih Gak sopan ya Sama ada daging This is the good shit man Taste of goodness Jadi di program ini juga ada menu vegetarian Spesial kali ini Kalau kalian mau tau Kalian gak makan nih daging Tenang Kalian tetep bisa hang out sama temen-temen kalian Dengan makan menu-menu vegetarian Menu-menu vegetarian itu apa aja Karena gue gak begitu suka ya Makan-makanan vegetarian Nah ini kan diolah menyerupai daging-dagingan Makanya gue ajak Nao disini Nao Hai Nao Bentar Kalian udah lu Ini juga gak? Gue juga udah mulai Baru mulai tas ya Baru mulai Nah Gimmick buat Nah Jadi Nao Ini Itu menu vegetarian Iya Ini Menurut Nao Daging beneran Apa daging bohongan Bohongan doang vegetarian Menurut saya ini daging beneran Karena Ini kayak daging Nao Vegetarian beneran Apa bohongan Vegetarian beneran Udah berapa lama vegetarian 7 tahun Kenapa? Gak suka daging Padahal daging kan enak Apa nih? Daging beneran Iya Aduh Apa sih? Kenapa gak suka daging? Amis Kenapa kayak lo makan urat-urat gitu Jangan makan mentah makanya Anda bukan sumanto Gak salah sih Betul Oke Tapi kita langsung aja Daripada banyak omong Apakah ini rasanya seperti ayam? Betul Nao pegang dulu yang ayamnya satu Gue satu Oke Kalau dari wanginya sih kayak Ayam dibumbuin Kita coba Kita coba Satu Dua Tiga Sumpah ayam Ayamnya Teksturnya gak rasanya ya? Teksturnya iya gila Teksturnya gak Daging basah Gue makan daging Jadi gue tau teksturnya Ini kayak ayam-ayam yang di bagian paha Kita langsung coba makan Nao pegang Kita campur ya? Kita campur Tapi ayam gue udah habis Ini satu dari Nao Ini baik banget Nao Kita campur Ini dengan tambahan garisan ini Oke Ini nasi goreng? Iya Nasi goreng merah? Nasi tomato deh kayaknya Tomato paste? Iya kan? Tomato paste-nya mencim kan? Kayak Tomato paste Kita langsung coba aja yuk Gimana? Gue Tanpa disadari Menyukai? Itu gak ada yang gak lo sukain deh Soalnya ini Kalau lu ternyata gigit Ini tuh seger ya Asem-asem dari tomato nasinya Tapi jujur ya Tomatnya itu asem Tapi ini Itu seger banget Jadinya perpaduan yang sangat harmonis Sinkronisasi dalam mulut Tapi sama acar nasi goreng abang-abang tuh gak asem ya Sinkronisasi dalam mulut Iya betul Setuju Gue lebih suka ini Ini manis seger Aduh jatuh mulu udah Makalan gue Jadi gue kaget sih ini rasanya ke ayam Tapi jujur ya Kalau ini Gue gak tau ini Vegan Vegan Gue pesen sih Vegan Makanya gue Rekomendasi juga buat kalian yang suka vegetarian Nau rekomendasi gak ini? Rekomendasi? Kalau gue sih suka Iya Kalau kalian mau nyoba jadi vegetarian Tapi belum bisa lepas dari ayam Lanjut dong Silahkan makan Mediterian Chicken Skewer Btw disini ada 4 menu Yang vegannya tapi saya tidak hafal Nanti ada disini Ada disini Oke Sudah saya mau pamit tapi Ini mic-nya pake HP Karena kita belum mampu Makanya kalian semoga cepet-cepet Endorse kami Sponsor Rekomendasiin Apapun Demi mendapatkan kami sedekah ya Nau ya At least tonton Komennya yang bagus-bagus Iya Ngejilat juga gak apa-apa Gak apa-apa Jadi sponsor tuh mau masuk Kita bisa pake clip-on Jadi kalian dengernya juga enak Enak kan biar kayak Seksi-seksi ngebass gitu Gue gak harus nunduk bawah Bener Gitu Oke dong makasih banyak Saya pamit ya bang Pamit Sukses selalu ya Sekkerja lagi di balik kamera Oh iya bener Danau Da Dah Nah Tadi makanan vegetarian udah Sekarang Aus nih Salat banget Daripada minum teh-tehan Atau air putih Ada nih Di depan mata gue Itu Apa now Namanya Susah lagi Susah Namanya susah lagi nih minuman Ada di bawah Langsung ya Kita langsung aja Ini kita langsung aduk dulu Biar seger ya Ada jelly Gue udah langsung liat ada jelly Ini kayaknya mangga sih Gue coba icip dulu jelly-nya ya Jelly-nya seger banget Ini Gue langsung minum aja deh ya Tanpa minyak cincong Seger banget Seger banget Enak banget Cuma Jadi kalo kalian udah makan-makan barat Kayak daging tadi Vegetarian Menurut gue Ini Itu bisa Menyegarkan kembali Jadi di depan kalian Udah ada dua main course Ya itu yang pertama Yang gue pesen itu Butter grilled beef tenderloin Sama ada Paella 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 Tapi kalo kalian Kayak gue Spanyol banget Paella Pala lu paella Ini Itu Squid ya Squid paella Dengan Tinta cumi Gitu Nah gue mau coba dulu Yang squid paella Tuh Liat tuh Beuh Teksturnya sih Agak kas-kas gitu Aduh Jatuh lagi Tapi kita langsung coba aja Jujur gue belum pernah coba Paella Atau Tinta cumi Atau segala macem Rasanya Beda Dari yang pernah gue coba Tapi bedanya Bukan Gak enak Cuma Agak asing Di mulut gue Tapi pas dicoba Ada rasa Ingin Tahu Lebih lanjut Kayak kenalan PDKT Oke sih Cuma Mungkin bukan Not my taste Next Kita ada Ini yang gue tunggu-tunggu Ini yang gue Tunggu-tunggu Ini Adalah Gue suka banget Apapun yang pake butter Gue mencintai Gue mencintai Dan daging Gue langsung aja Gue cicip Jadi ini tuh ada asparagus Ini sayur yang paling gue suka Cuma namun agak mahal Kalau beli ya Kita pisahin dulu Kita bedah lagi Disini ada beef Mouth watering lagi Jauh dropping I eating you watching again ya Dan di bawahnya Ada Diced potato Dengan Ya Lo tau lo sendiri Butter Kita langsung coba Yang pertama itu Gue susun ya Ada daging Kita potong dulu Kita potongnya Jadi dua Biasanya Kita gabung Kita gabung Lalu di atasnya Ada potato Kalau gak di bawah deh Kita langsung coba Jangan lupa butternya ya Fantastik Kalau kita langsung coba First bite Let's go baby Gue suka Asparagusnya Kalau disini menurut gue Highlightnya itu Asparagus Dengan Dengan Dagingnya Karena Kentangnya itu Menurut gue Side dish penambah Tapi Dagingnya Lo olesin Sama butter Lihat tuh Kayak Juicy banget Shining banget Mengkilap Who can resist This sexiness Pas digigit Empuk di mulut Dengan Ilisan Dengan tambahan Asparagus Ini 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 tuh Mindblowing Karena Tekstur Daging yang Empuk Terus Sampingnya tuh Crispy Semua Pinggiran-pinggiran itu Crispy Tapi pas lukunya Itu dagingnya Empuk banget Asparagus Seger Dengan ada Tambahan Butter Dan Kentangnya Itu Melengkapi Semuanya Hidangan penambah Yaitu Sangria Jadi gue pernah Magang di Jerman Itu 6 bulan Di restoran Spanyol Jadi gue selalu Memberikan Sangria Kepada tamu Kalau disana Sangrianya itu Ada Wine Wine khusus Sangria Wine buat Summer gitu Dengan potongan-potongan Buah-buahan Kita langsung coba aja Oke Seger Oh Ternyata disini juga Ada sedikit alkohol Tapi seger Dessert is my best Shit Of the day Gue harus makan dessert Itu di ending Setiap aja Harus Kita minum dulu ya Ini Mojito Bukan Mojito gak kayak gini Ini pokoknya Minuman Cocktail Cocktail Ada coklatnya Dengan campuran sedikit Nuansa-nuansa alkohol Gak agak Aduh Tipsy Gue coba dulu ya Coklatnya Dengan terpaduan alkoholnya Itu pas Kalau kalian suka Yang kayak Alkohol-alkohol yang manis Apa ki? Baileys Kalau kalian suka kayak Baileys-baileys gitu Ini cocok buat kalian Tapi kan gue bukan Yang Drinker banget ya Jadi ini gue Sisiin aja Gue nyecip doang Nah Best part Ya gak sih Jadi ciabatanya itu Eroti Eroti khusus Yang digoreng Digoreng kering Abis itu diatasnya Dikasih Ice cream Dengan topping Kayak Gula-gula bubuk Kita langsung coba aja Karena gue pengen tau Iya gak sih Kita Kita kesampingin dulu Ice creamnya Karena gue mau pedah lagi Ciabatanya Ini Itu apa sih Oh Roti biasa Kayak roti ini French toast Kalau gak salah Mirip-mirip gitu lah Kalau Cemiw ya Correct me if I'm wrong Jadi gue potong dulu Abis itu Kita cocok dengan Es cream Es cream vanilla Is my favorite Ice cream ya Es creamnya gak boleh pelit Ya Harus banyak Jadi Es creamnya tuh Bukan es cream yang 2000an Ini es creamnya Mahal Rotinya itu Menurut gue manis Jadinya pas Manisnya tuh Gak manis banget Yang bikin lo enak Ini tuh Komposisi yang sangat menarik Yang kalian harus coba Disini Untuk dessertnya Belum tau sih Churrosnya enak apa enggak Abis ini kita langsung ke Churros Tenang Pertama kita coba Oh Coklatnya tuh gak Yang encer banget ya Jadi kalau lo diping Plek Itu masih kelihatan kentalnya Ini lo bagus Petannya bagus Karena gue gak suka Churros-churros Yang diping sauce-nya tuh Encer banget Crispy Ini ternyata Darat coklat Darat coklat Tapi masih manis Karena manisnya Ada di Churros Sekali lagi Komposisi yang sangat menarik Yang lebur Dalam mulut Menjadikan Satu eksentensi Yang sempurna Gue gak tau gak salah Nah sekarang gue mau eksperimen Buah mau ini Dicampur dengan ice cream Jadi ini gue potong Susah ya emang Gue jumpur Churrosnya coklat Tuh gue campur Terus Ini eksperimen paling mengasihkan Dalam hidup gue Kita gabung ya Perfect Perfect banget Kalian harus coba Kalau emang kalian lagi sharing Kalian berdua Atau bertiga Kayak Eh pesen Churros Lu pecah sen Churros Gue pesen ciabatta With vanilla ice cream ini Gabungin Marah Banget Cobain Demi apapun Cobain Tapi sayang sekali nih Karena ini udah di penghujung acara Dan gue pasti mau makan Sama temen-temen gue Jadi sorry banget Kita akhirin aja Tapi Gue saranin Lu kalau mau kesini Cobain Dua hal sih Yang menurut gue Kalian harus cobain Tiga deh Yang pertama itu Kalian harus cobain Kuban sandwich Itu the best one Itu the best one Itu the best Terus abis itu Kedua Kalau main course-nya Kalian cobain yang Butter Yang butter Sandwich Eh butter stick Gitu deh Sama Aduh gue bingung nih Dua-duanya enak nih Kalian cobain dua-duanya sih Menurut gue Karena Cobaan lagi Kita coba yang ini lagi ya Ini Itu Pokoknya gitu deh Ah bodoh Oke tapi thank you banget Semoga kalian suka Dengan konten ini Kalau kalian suka Please komen aja Mau kemana lagi nih gue nih Kan gue juga butuh Inspirasi Kalau kalian suka juga Kalian support gue dong Supportnya dengan apa Dengan like Comment Sama subscribe Itu sangat perlu banget ya Kalau kalian juga Lagi kerja di brand-brand Atau apapun ya Siapa tau kita bisa Kolaborasi ya Atau business partner Oke thank you banget So much I'll see you guys in the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax